Yo, sahabat anime lovers, kembali lagi pada video ini, Mimin akan membahas mengenai impian masing-masing kru bajak laut topi jerami. Kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Luffy ini memiliki anggota yang memiliki impian yang berbeda-beda ketika mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok topi jerami. Apa saja impian mereka, ini dia. Monkey D. Luffy Luffy sebagai kapten bajak laut topi jerami memiliki impian yaitu menemukan One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Roro Noa Zoro Zoro adalah seorang pendekar pedang sekaligus wakil kapten bajak laut topi jerami dan impiannya adalah menjadi seorang pendekar pedang nomor satu di dunia. Nami Nami adalah seorang navigator dan impiannya adalah menggambar peta dunia secara lengkap. Karena itu ia memutuskan untuk berlayar bersama kelompok topi jerami. Usopp Usopp adalah seorang penembak jitu. Ia memiliki impian yaitu ingin menjadi pahlawan yang paling pemberani di lautan dan ingin bertemu ayahnya yaitu Yasopp di dalam petualangan mereka. Sanji Sanji adalah seorang koki handal dan impiannya adalah ingin menemukan Old Blue. Old Blue menjadi surga bagi para poki karena lautan legendaris ini adalah tempat bertemunya keempat lautan dan yang menghasilkan bahan masakan terbaik di dunia. Tony Tony Chopper Chopper adalah seorang dokter yang baik hati dan impiannya adalah menjadi seorang dokter yang dapat menyembuhkan semua penyakit yang ada di dunia ini dan melihat luasnya dunia. Nico Robin Robin adalah seorang arkeolog dan impiannya adalah menemukan kebenaran sejarah yang hilang di dunia One Piece dengan cara menemukan Rio Ponegrip di Pulau Raftel. Frankie Frankie adalah seorang mekanik kapal handal yang memiliki impian membuat kapal terbaik yang mampu mengarungi seluruh perlautan di dunia. Brooke Brooke adalah seorang musisi hebat dan keren. Impiannya adalah ingin bertemu dengan Labon setelah menyelesaikan petualangannya dengan topi jerami. Labon adalah seekor paus raksasa yang pernah ditemui oleh Luffy dan teman-temannya. Jinbei Jinbei adalah seorang juru mudi kapal yang handal. Sejauh ini impiannya belum diungkapkan secara resmi, tetapi kemungkinan impiannya adalah menciptakan kesetaraan antara manusia ikan dengan manusia biasa di dunia One Piece. Yo, itulah impian masing-masing kru bajak laut topi jerami. Kita lihat saja nanti apakah mereka semua dapat mewujudkan impian mereka masing-masing. Dan apa impian nakama semua? Kalau impian mimin saat ini adalah menyaksikan One Piece tamatnya kapan? Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.